Setelah melalui serangkaian tes menjadi pegawai negeri sipil, akhirnya sebanyak 99 calon PNS mengikuti pembekalan untuk menjalankan pekerjaan sebagai aparatur pemerintah kota Jakarta Selatan. Sebelum mengikuti serangkaian materi dari narasumber, calon PNS yang hadir mendapatkan pengarahan dari Sekretaris Kota Jakarta Selatan Wahyu Hariadi. Dalam arahannya, calon pegawai negeri sipil diminta untuk mengikuti pembekalan materi hingga selesai. Hal itu dimaksudkan agar nantinya setelah mengikuti pembekalan yang digelar pemerintah kota Jakarta Selatan, diharapkan para calon PNS dapat mengerti tugas dan foksinya bagai aparatur pemerintah yang melayani masyarakat. Untuk jumlah peserta, itu CPNS yang ada di pemerintah kota Jakarta Selatan ini berjumlah 99 sanil. Dan alhamdulillah, tadi semua hadir untuk bisa mengikuti pembekalan yang dilakukan ataupun disampaikan oleh para narasumber yang sudah kita undang untuk melakukan ataupun memberikan materi-materi di dalam pembekalan ini. Sehingga memang pembekalan-pembekalan ini perlu dilakukan untuk mengubah perilaku mereka yang sebelum berbagai PNS ataupun CPNS di lingkungan pemerintah profesi DKI Jakarta. Supaya bisa mengetahui apa yang akan dilakukan ataupun apa yang harus dikerjakan di lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi harapan Bapak Bungendur. Lebih lanjut, Wahyu Harihadi berharap nantinya para calon PNS tidak hanya mengerti dan mengetahui tugas-tugasnya saja. Namun, untuk menjadi aparatur pemerintah harus profesional dalam melayani masyarakat sehingga dapat mewujudkan aparatur pemerintah Jakarta Selatan yang lebih efektif. Di meliputan, Kominformas Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!